Jadi si pawangnya Mediatek kembali unjuk gigi nih. Pengefong Mediatek ini baru aja merilis Infinix Hot 40 series. Ada 3 HP yang dirilis. Pertama, Infinix Hot 40, terus ada Infinix Hot 40i, dan Infinix Hot 40 Pro. Nah, di varian tertinggi si Infinix Hot 40 Pro ini, menurut gue, King Phoenix seri Hot udah naik kelas nih. HP kelas entry ini udah banyak fitur-fitur menarik untuk menunjang kebutuhan main game. Karena Infinix kali ini pake fitur yang namanya X-Boost Gaming Engine, yang berguna untuk meningkatkan stamina HP saat main game. Yaudah, sekarang kita bahas spesifikasi lengkap dan juga harganya dari Infinix Hot 40 Pro ini. Kalau kita lihat dari desainnya ini, terlihat fresh ya. Bentukannya udah flat di setiap sisinya, dan punya 3 bobol lensa yang lumayan gede-gede yang dimuat dalam bumper kamera. Terus bagian layarnya juga udah mengadopsi bentuk punch hole di tengah atas layar. HP ini mengusung layar berpanel IPS LCD dengan bentang layar di 6,78 inch, resolusinya Full HD+, 1080 x 2460 pixel, terus refresh rate-nya 120Hz, touch sampling rate-nya di 240Hz, dan tingkat kecerahan brightness maksimalnya di 500 nits. Di tengah atas layar terdapat modul punch hole untuk memuat kamera selfie beresolusi 32MP. Kameranya ini dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan, atau AI. Infinix Hot 40 Pro juga punya fitur Magic Ring nih, yang bisa mengubah ukuran punch hole secara melebar untuk menampilkan notifikasi panggilan, status face unlock, status pengisian daya, dan lain sebagainya. Jadi bagian belakangnya udah mirip Boba-nya iPhone, dan bagian depannya juga mirip-mirip Dynamic Island-nya iPhone, jadi standar HP entry buat sekarang ini udah makin meningkat. Terus masuk ke bagian kameranya nih, Infinix Hot 40 Pro ini dibekali kamera utama beresolusi 108MP, dengan sensor dari HM6. Ukuran piksela sampai 0,64 micrometer yang ditemani dengan kamera makro 2MP. Fitur fotografi dan videografi yang didukung mencangkup Profesional Portrait Mode, Skyrimap, dan Dual View Video. Adapun kamera belakangnya ini disusun secara zigzag di dalam modul persegi panjang, dan kameranya ini juga ditemani dengan sebuah lampu LED Flash. Terus di bagian performanya, si Infinix Hot 40 Pro ini ditenagai dengan chipset dari Mediatek Helio G99, dengan fabrikasi 6nm. Chipsetnya ini dipadukan dengan RAM bertipe LPDDR, 4X dengan kapasitas 8GB, dan internal memory bertipe UFS 2.0 dengan kapasitas 128GB atau 256GB. RAMnya juga bisa diperluas sampai 8GB menggunakan fitur extended RAM ya. Kalau dilihat-lihat, chipsetnya ini kayak udah bosen ya. G99 lagi, G99 lagi. Tapi ya, ini si Infinix, pawangnya Mediatek, jadi chipsetnya juga harus Mediatek dong. Dan perlu diingat, chipset ini belum mendukung jaringan 5G ya, jadi masih 4G. Infinix Hot 40 Pro juga ditopang dengan baterai kapasitasnya 5000mAh, yang mendukung pengisian daya cepat sampai 33W. Baterainya ini diklaim bisa terisi dari 20% hingga 70% cuma dalam kurun waktu 35 menit aja. Klaim dari Infinix, baterai dari smartphone ini juga bisa diisi ulang sebanyak 1600 kali, atau paling nggak lebih dari 4 tahun. Ada juga fitur Ultra Power Saving yang memungkinkan kalian melakukan panggilan telepon hingga 2 jam ketika daya baterainya masih tersisa 5%. Infinix Hot 40 Pro juga udah menjalankan sistem operasi Android 13 yang dipoles dengan antarmuka XOS 13.5 terbaru. Fitur pendukung lainnya itu ada dukungan kartu microSD dan metamaterial antena yang diklaim meningkatkan kecepatan download file hingga 68%, terus kekuatan sinyal hingga 6dB dan latensi game yang dikurangi sebesar 36%. Jadi secara nggak langsung kenyamanan pada saat main game jadi makin meningkat. Hape ini juga tersedia dalam varian warna biru, gold, hitam, dan juga hijau. Infinix Hot 40 Pro ini juga udah tersedia di pasar global ya, tapi Infinix belum merincikan wilayah mana aja yang kebagian nih. Dan kalau buat pasar Indonesia sih harusnya pasti dirilis sih. karena seri Infinix Hot itu udah jadi salah satu langganan buat masuk ke pasar Indonesia. Terus buat harganya kemungkinan bakal dirilis di angka 2 jutaan kecil sih. Ya tipikal mirip-mirip sama Infinix Note 30 yang udah dirilis beberapa bulan yang lalu. Yaudah, kita nantikan aja debutnya buat pasar Indonesia. Semoga bisa memuaskan hati para X-fans dan juga bisa menjadi King Finix yang pengefong Mediatek. Sampai jumpa di video selanjutnya. di video selanjutnya.